Kita ke kasus penganiayaan yang dilakukan anak petinggi Dirjen Pajak terhadap anak pimpinan GP Ansor. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK akan melindungi korban penganiayaan David Ozora. LPSK menilai David memenuhi syarat prioritas pelindungan kepada korban penganiayaan berat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memandang kasus yang dialami David Ozora korban penganiayaan oleh Mario Dendi termasuk dalam penganiayaan berat. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan saat ini LPSK masih melakukan investigasi atau asesmen untuk menyatakan David Ozora sepenuhnya di dalam Perlindungan LPSK. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tindak pidana ini dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Penganiayaan berat. Nah karena itu kalau kita mau uji apakah penganiayaan berat itu bisa dilindungi oleh LPSK? Bisa karena penganiayaan berat itu satu dari sekian banyak tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. Jadi ada 8 apa 9 begitu ya yang ada 9 tindak pidana yang menjadi prioritas. Pada Senin 27 Februari 2023, keluarga David Ozora mendatangi LPSK dan meminta perlindungan terhadap anaknya. Keluarga merasa David Ozora perlu dilindungi selama proses hukum berjalan. Pada konferensi pers yang dikelai Rumah Sakit Maya pada selasa siang, keluarga David meminta keadilan dan proses hukum atas kasus ini. Keluarga David sudah memaafkan dan menyerahkan urusan hukum kepada pihak LBH. Kemarin dari LBHGP Ansor itu sudah mendatangi LPSK dan sudah ditindak lanjut sama LPSK. Jadi keluarga juga sudah didatangi, sudah dilakukan asesmen. Sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui stepennya di sosmed. Tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Apabila David Ozora dinyatakan secara resmi sebagai korban yang dilindungi, LPSK akan mendampingi seluruh proses hukum sampai kasus ini diusut secara tuntas. Tim Liputan, CNN Indonesia Mantan Ketua PBNU, Said Akhil Siraj menjenguk David Ozora di Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan. Said menyayangkan kejadian yang dianggapnya sebagai tindakan biadab. Sementara itu tim medis Rumah Sakit Maya pada Kuningan Jakarta Selatan menyatakan ada perkembangan baik pada David meski kondisinya masih koma. Bersama beberapa kader NU mantan Ketua PBNU, Said Akhil Siraj tiba di Rumah Sakit Maya pada Jakarta setelah sasiang. Said mengaku ingin menjenguk sembari mendoakan David Ozora, korban penganihan oleh Mario Dendi, anak dari pejabat di lingkungan Dijen Pajak. Said menyatakan apa yang menimpa David merupakan akibat adanya salah asu dari orang tua pelaku. Ia menyebut jika anak dimanjakan dengan harta yang tidak halal, maka perilaku anak cenderung menyimpang. Saya juga heran, ada anak yang seperti itu. Maka ini jelas, jelas sekali seperti Pak Mahfud MDS 2 menyinggung, bapaknya tidak ngurus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah dididik. Dengan dijor, dibiarkan, dimanja, dengan segala kemewahan. Uangnya belum tentu halal. Jelas kalau uang haram dimakan oleh anak, pasti anaknya nakal. Uang itu haram dimakan oleh anak, karena anaknya nakal itu. Kalau keterlaluan oleh karena itu. Setelah sembilan hari, David Ozora masih dalam keadaan tak sadarkan diri atau koma di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Meski begitu, tim dokter dalam penyataan pers pada selasa sore menyatakan, kondisi David semakin membaik dan sudah tidak lagi menggunakan ventilator. Namun, David masih perlu dilakukan observasi lebih lanjut. Ya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut aja ini sosok yang sangat umum. Ya, pada saat dia masuk, itu GCS-nya Glasgow Pumaskil itu sekitar 4. Orang seperti kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Tapi jelas ini ada ya basal, ya trauma kepala, ya kita semua tahu juga. Tapi apa itu yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa. Karena ini masih bisa berkembang. David Ozora merupakan korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy. Kini kasus ini ditangani oleh Pores Metro Jakarta Selatan. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandy dan Shane Lucas. Sedangkan seorang lagi ageng masih berstatus saksi. Tim Liputan CNN Indonesia